Halo semuanya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di berbagi info channel di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatur jarak jangkauan jaringan WIP Indihome router Hawaii HG8245H5 namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, alang kebaiknya teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan jangan lupa subscribe ya teman-teman nah sekarang kita sudah berada di halaman webpack for network configuration pada jaringan modem Hawaii HG8245H ini ya teman-teman nah kita masukkan saja username nya ini, kalau untuk Hawaii dia itu tetap admin ya teman-teman kalau untuk ZTE dia itu user ya teman-teman dan itu tidak bisa dirubah dan untuk passwordnya bisa dirubah kalau untuk Hawaii ini ya itu admin, disini sudah saya rubah, kita masukkan dulu passwordnya nah setelah kita login seperti ini, maka tampilan awalnya kita akan menemukan homepack yaitu seperti ini ya teman-teman homepacknya seperti ini dan langsung kita masuk ke tutorialnya cara mengubah jarak jangkauan atau cara mengatur jarak jangkauan jaringan YP Indie Home Router Hawaii HG8245H5 ini ya teman-teman nah kita masuk langsung ke advance ya teman-teman, ke advance atau ke jari yang roda-roda seperti ini lalu kita masuk ke WLAN ya teman-teman nah setelah kita masuk ke WLAN seperti ini, kita kalau bingung dengan bahasa Inggris kita terjemahkan saja ke bahasa Indonesia kita terjemahkan terlebih dahulu nah setelah kita terjemahkan seperti ini, ini dasar WLAN ini telah cara mengubah sandi ya teman-teman dan untuk mengubah jarak jangkauan itu kita ke WLAN lanjutan atau WLAN advance nah setelah kita masuk ke WLAN lanjutan ini, kita akan menemukan bacaan disini konfigurasi lanjutan WLAN nah untuk mengubah jarak jangkauan jaringan jangkauan jaringan YP ini, kita langsung ke yang namanya yang ke TX Power ya teman-teman nah di TX Power ini, ini jaraknya bisa dari 100% sampai yang paling kecil itu 20% perlu teman-teman ketahui bahwa jaringan YP di rumah teman-teman jarak jangkauannya itu kalau di 100% maka berada dalam jangkauan 20-25 meter di halaman terbuka ya teman-teman jadi kalau teman-teman mempunyai jaringan YP di rumah teman-teman itu jadi TX-nya itu 100% atau TX Power-nya itu 100% maka jaringan YP di rumah teman-teman itu sanggup mencapai 25 meter jarak jangkauannya nah disarankan kepada teman-teman untuk mengatur memperluas ataupun memperkecil silakan teman-teman pilih saja di angka 40 ataupun 60% kalau di rumah ya teman-teman kalau di angka 40% maka jarak jangkauan berkisar antara 8-12 meter nah setelah teman-teman pilih di angka 40% misalnya seperti ini maka teman-teman bisa tekan menerapkan ini ya teman-teman atau dalam bahasa, kalau belum dirupa bahasanya dia apply ya teman-teman setelah teman-teman tekan menerapkan maka secara otomatis jarak jangkauan jaringan YP di rumah teman-teman itu akan berkurang atau bertambah ya teman-teman jadi kalau teman-teman naikkan di angka 100% dia akan antara jarak 20-25 meter kalau di angka di bawah itu maka dia akan berkurang ya teman-teman jadi saya rasa cukup jelas untuk penjelasan kali ini cara mengatur jarak jangkauan jaringan YP Indihome router Hawaii HG8245H5 ya teman-teman saya rasa cukup sekian dulu untuk berbagi info kali ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh